Halo semua, kembali lagi bersama gue, Dede. Di video kali ini gue bakalan unboxing mainan baru gue, langsung aja. Ya, di video kali ini gue bakalan unboxing Heroes Assemble di merek SJ. Kalau di Lego tuh, ini namanya Marvel Super Heroes ya. Dan di sini tuh di tipe SJ1044 dan 1072 piece ya. Dan apa aja yang kita dapetin? Nah, di sini tulisannya China ya. Tapi kita tau lah di sini ada apa aja. Di sini ada Dr. Strange, ada Iron Man, ada Iron Spider-Man, ada Giant Call Obsidian, dan ada Ebony Mouth Figure. Jadi walaupun tulisannya China, kita masih tau ya, ini dapetnya apa aja. Dan kita langsung unboxing aja deh, tanpa berubah sabasi lagi. Kita langsung unboxing aja. Taruh dulu ke sini. Dan ini yang kita dapet ya, plastik besar ini dari kotak yang tadi. Nah, kita langsung buka aja. Di sini dibagi 2 part. Nah, kita langsung buka aja ya, ini ada berapa part. Kita hitung ya, sama-sama. Di sini ada 1, ada 2, di sini ada figurnya, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Ada 8, ada 9, ada 10, ada 11, ada 12, ada 13, ada 14. Dan di sini ada manual book-nya ya. Lumayan panjang ya. Semoga aja ini nggak lama ya. Kita singkirin dulu dengan ini. Kita langsung unbox yang ini satu lagi. Dan di sini langsung ada 2 manual book ya. Ini ada manual book 2. Dan di sini ada manual book 3 ya. Dan kita hitung di sini ada berapa part. Di sini ada 1. Ada 11. Ada 12. Dan kita langsung rakit aja. Karena gue udah nggak sabar nih. Dan kita langsung rakit aja. hai hai. selamat menikmati 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 putar terbanting saja dan kita lihat di dalamnya itu ada apa dan ternyata di dalamnya itu ada infinity stone yang berwarna hijau jadi dia sembunyi disitu ternyata dan kalau pengen dimasukkan lagi tinggal dimasukkan lagi ditaruh lagi ditekan saja dan untuk di atasnya atap dokter strand ini bisa dibuka kita bisa buka seperti ini bisa buka seperti ini dan ini bisa dibuka nah keren banget ya dan ada juga yang disini kita bisa buat buka juga dengan cara diturunin saja ke bawah ya kita turunin terbuka sudah jendelanya jadi ini terbuka ya dan di atas ini kita bisa dorong spider-man nya untuk jam ya kita coba untuk kita jam ini anjay keren ya dan caranya untuk naikinnya lagi kita tinggal puter aja disini kita puter bisa naik ya keren banget ini jadi udah naik kita taruh lagi disini ya oke mantap dan disini kita bisa buat jadi dua bagian seperti ini ya di rumahnya gede banget dan kita bisa jadiin seperti ini juga dengan menggunakan ini ini tuh sikunya kita bisa masukin aja dari sini kita masukin ke dalam sini ya nah jadi seperti ini ya keren banget untuk detailnya di daerah tong sampah ini ini ada tong sampah disini ada makanan sisa kayak pizza gitu ya dan disini ada kadus-kadus bar bekas dan disini ada kotak koran kita bisa buka nih kotak korannya kita bisa buka dan ada tiga koran ya kita masukin lagi dan disini kita lihat ada handphone ya di jaring laba-labanya mungkin punya peter parker ya ditaruh aja gitu dan untuk di bagian pepe pizzanya ya ini di restoran pizzanya disini tuh bisa dibuka ya kita buka coba dengan memencet ini ya kita coba pencet ya tidak bisa ya seperti ini ya tidak bisa dibuka kita coba pencet lagi ya seperti itulah mungkin macet ya ya begitulah kwe-kwe oke dan di bagian sini kita juga bisa taruh ya bisa jatuhin ini kayak mungkin perangkap apa gimana gak tau ya kita taruh disini kita taruh disini disininya tuh ada kayak tarikan kita coba tarik macet ya macet ya ya mungkin itu lah ya macet ini kita coba ya begitulah intinya sebenarnya kalau di lego mungkin aman ya tapi kalau di merek si ini dia serot sama kayak tadi di pepe pizzanya ya gak bisa kebuka jadi seharusnya ini bisa dikebuka seperti ini bisa kebuka seperti ini cuma dia agak susah ya dan untuk harganya sendiri ini dikisaran 400 ya atau bisa lebih atau bisa kurang ya tapi gue dapat sekitar 400 ribuan lah ya dan ini menurut gue lumayan karena di merek lego nya tuh juga lumayan mahal ya dan kita dapet disini lumayan murah dan ini sih worth it sih walaupun cuma kayak gini-gini aja ya bicarain tentang kualitas tetep lego ya kalau ini sih kurang banget dari plastiknya juga ya tapi untuk look untuk kita lihat secara langsung ini udah keren banget apalagi untuk dipotohin udah keren banget mungkin perbedaannya disitu aja ya ya segini dulu deh video dari gue jangan lupa like, comment share ke temen-temen kalian dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis dan see you next time bye bye